Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Di tengah proses perceraiannya, Inara Rusli putuskan lepas cadar demi ketiga anaknya, bagaimana hukumnya dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, prahara rumah tangga penyanyi Virgaun dan Inara Rusli bermuara di perceraian. Bahkan, Virgaun sudah secara resmi mendaftarkan bugatan cerainya terhadap Inara pada hari Kamis, tanggal 4 Mei tahun 2023. Virgaun secara resmi mendaftarkan permohonan talak cerainya atas Inara Idola Rusli, di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Dalam permohonannya itu, Virgaun hanya ingin berpisah dari Inara secara baik-baik, dan anak-anaknya akan diasuh bersama-sama. Virgaun, mantap memutuskan bercerai setelah heboh perselingkuhannya dibongkar Inara Rusli di media sosial, pada momen lebaran di bulan April tahun 2023 lalu. Di tengah proses perceraiannya dengan Virgaun, Inara Rusli secara memejutkan membuat keputusan besar dengan melepas nikob, atau cadar yang selama ini ia gunakan. Keputusan tersebut Inara ambil, lantaran dirinya perlu mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup ketiga anaknya. Istri dari penyanyi Virgaun itu mantap melepas cadar yang selama beberapa tahun belakangan selalu ia kenakan. Dalam sebuah video ibu tiga anak itu mengungkap, jika Virgaun lah yang memintanya untuk melepas cadar. Hal ini diungkap oleh Ustadz Dery Sulaiman, salah satu orang terdekat Inara dan Virgaun, yang turut hadir dalam acara tersebut. Ustadz Dery Sulaiman mengatakan, bahwa Inara bernikob ada hubungan dengan ia dan keluarganya. Dulu, Inara datang ke rumahnya bersama Virgaun. Atas cerita Virgaun, Ustadz Dery lantas menyarankan agar Inara memakai nikob. Jelas Ustadz Dery Sulaiman di Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 18 Mei tahun 2023. Namun sebelum memutuskan memakai cadar, Inara Rusli sudah bertanya terlebih dahulu kepada Ustadz Dery mengenai hukum bercadar. Sahabat beriman, hukum wanita untuk memakai cadar memang tidak dapat dipastikan, hal ini karena adanya perbedaan hilafiah di antara ulama. Beberapa ulama ada yang mewajibkan, dan beberapa lagi hanya membolehkan. Lantas, bagaimanakah sebenarnya hukum memakai dan melepas cadar sesuai pandangan empat mashab yang kita kenal? Di pendapat dari madhab imam hanafi, wajah itu bukan bagian dari aurat, termasuk kelapak tangan. Namun memakai cadar, hukumnya sunnah. Atau dianjurkan, minimal. Bagi perempuan, kalau ingin mengenakannya, silahkan. Dia bukan bagian dari aurat, tidak wajib menggunakan cadar. Kata pendapat dari madhab imam hanafi. Tapi kalau perempuan ingin pakai cadar, jangan dilarang. Dan jangan diolok-olok, hati-hati. Jangan diolok-olok. Jadi karena dia ingin mengikuti bagian dari tuntunan, ya silahkan dia mau pakai. Pertama, dia sunnah hukumnya kalau ingin pakai. Kalau merasa dengan itu, dia ingin meningkatkan ketaatannya, misal. Dan dengan itu, dia ingin menjaga kehormatan dirinya. Saya tidak penting penilaian orang, yang penting penilaian Allah. Saya ingin kenakan karena Allah. Misal, saya ingin tutup dia. Maka ketika dia tutup, Anda tidak boleh olok-olok. Jika ada perempuan-perempuan muda, yang wajahnya sangat begitu menarik, maka syekh-syekh kami akan melarang tampak wajahnya di kalangan masyarakat. Tadi, bukan karena terlampau cantik, tapi menyebabkan banyak orang gelisah dalam kehidupan. Karena itu, jika dalam madhab imam hanafi, sunnah hukumnya tidak mencapai wajib, tapi wajib jika Allah itu menghadirkan kondisi-kondisi yang tertentu. Dalam madhab imam hanafi, hampir sama. Hampir sama dengan madhab hanafi. Jadi, sunnah hukumnya, tapi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Jadi, sama hukum antara madhab hanafi dengan madhab maliki. Ya, imam malik, imam darul hijrah, imam yang sangat banyak memberikan kontribusi, lahir, tinggal, menetap, sampai wafat di Medina. Dan beliau memberikan fatwa, sunnah hukumnya bercadar, dan wajib jika menimbulkan fitnah. Kemudian, madhab syafi'i. Awas, hati-hati. Mulai naik levelnya nih. Pendapat madhab syafi'i setiap perempuan yang hadir di depan ajnabi, ajnabi yang bukan mahramnya, orang-orang asing, yang tidak terkait, terkelindar dengan hubungan kekerabatan yang mahram dengannya, maka hukumnya wajib menutup seluruh tubuhnya, termasuk mengenakan cadar. Dicadar dalam madhab syafi'i, pendapat yang paling utama, kalau utama itu berarti ada pendapat pilihan. Karena nanti ada pilihan-pilihan, pilihannya ke bawah sunnah minimal. Sunnah minimal. Tapi pendapat yang paling muhtar, yang paling dipilih dalam madhab syafi'i itu wajib perempuan bercadar. Ini harus disampaikan, ya sekalipun misalnya di Indonesia ada kebanyakan asyafi'i, harus disampaikan, pendapat yang terpilih dari kalangan madhab syafi'i itu wajib perempuan bercadar. Kalaupun ingin mengambil yang paling ringan, ambil hukum sunnahnya. Jelas ya sebelah sini? Kalaupun misalnya syafi'i ada yang tidak bercadar, berarti dia mengambil hukum yang ringannya, yaitu hukum sunnahnya. Jelas sampai sini? Dan tidak ada satupun pendapat kalangan syafi'i yang mengatakan misalnya, mohon maaf, itu misalnya tidak ada. Itu hanya budaya saja. Itu hanya bagi Indonesia itu tidak ada. Jadi bahkan dalam madhab syafi'i, hukumnya wajib ditutup aurat seluruh tubuh, wajib bercadar, dan tingkat paling ringan itu sunnah. Madhab hambali menyerupai madhab maliki. Bahkan ini lebih ketat lagi. Lebih ketat lagi. Tutup. Kemudian, bahkan kalau pun nampak aurat di kuku, kuku pun tutup. Tapi tutupnya bukan pakai kutek, bukan. Sekarang penutup bagian yang menutup punggung sampai ke bagian kukunya. Itu kalau dikhawatirkan pun, menjadi aurat dari bagian, bagian kemudian sampai ke tubuh bagian telapaknya. Jadi menafsirkan mazhar bin ha yang biasa tampak adalah, yang biasa tidak menimbulkan fitnah dalam kehidupan. Di syafi'i lebih ketat, rahimahullah. Di madhab hambali juga lebih ketat, rahimahullah. Jadi tutup keseluruhan, wajib pakai cadar sunnah paling ringan, bahkan menutup bagian punggung di telapak tangannya. Paham seperti ini? Dari tausia Ustadz Adi Hidayat tersebut dapat disimpulkan, bahwa hukum memakai dan melepas cadar ada pada hilafiyah yang dipilih oleh wanita tersebut. Jika seorang wanita berada dalam sisi Imam Hanafi dan Maliki, maka tidak mengapa jika ia memakai dan melepas cadar. Tetapi jika ia berada dalam hilafiyah Imam Syafi'i dan hambali, maka hendaklah ia tidak membuka pasang cadarnya, karena hal seperti itu seolah mempermainkan agama. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!